Jalan, dari ini, ibu dari Ratu Durian Tasik, melalui seorang Abang Ibu. Pegi Setiawan, yang baru-baru ini dinyatakan bebas dari segala tuduhan dalam kasus Vina Cirebon, menerima hadiah motor dari Tiara Rahmi Pertiwi, seorang warga Tasik Malaya yang dikenal sebagai Ratu Durian. Penyerahan hadiah dilakukan oleh adik Tiara, Ziran Sibrani, yang datang langsung ke rumah Pegi Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada minggu tanggal 14 Juli tahun 2024. Motor tersebut tiba sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, di tengah suasana rumah Pegi yang sedang menggelar pengajian. Kedatangan motor itu disambut riuh oleh keluarga dan teman-teman Pegi. Bersama ibu, adik-adiknya, serta salah satu kuasa hukumnya, Pegi menjemput motor berwarna hitam merek Smash tersebut. Menariknya, motor tersebut memiliki nomor polisi P3333GI, meski belum diketahui apakah plat nomor tersebut asli atau hanya simbolis. Ziran menjelaskan, hadiah ini merupakan bentuk empati dan dukungan dari Tiara Rahmi Pertiwi. Nama saya Ziran Jebrani, asal dari Tasik Malaya. Ziran? Ziran Jebrani. Ziran Jebrani. Ya, tadi bisa dijelaskan maksud pemberian motor kepada Pegi. Ya, kenapa akhirnya bisa sampai memberikan sepeda motor riba? Ya, mungkin hati kakak saya tersentuh atas pilah pengkorban kepada Pegi. Ya, bisa disebut Alhamdulillah, kita bisa bebas sampai sekarang, sampai bisa si Tete beli ini motor buat Pegi, ngasih dia motor. Awalnya? Nazarnya seperti apa sih? Nazarnya, Nazar hati kakak saya. Ya, ingin memberikan sepeda motor katanya. Kalau bebas, ternyata bebas ya. Ya, itu Nazar sudah dari dulu sih Pak. Kalau ngelihat sosok Pegi-nya sendiri dari si kakak, mas ini gimana Pak? Ceritanya bagaimana ceritanya? Sampai menghukum Pegi gitu. Mungkin Pegi kan jadi korban Pak, ya mungkin setelah juga ikut simpasi, prihatiin gitu kepada pesaudara Pegi. Kalau mau memberi motor jenis semes, sengaja atau memang usus semes atau bagaimana? Ya, memang ini Pak, itu memang sengaja. Karena motor Pegi juga. Yang ditahan itu kan Pegi yang semes payah. Mas mes juga, oke. Jadi sesuaikan. Mengubati luka lah isteri yang kemarin gitu, oke. Pegi merasa terharu dan berterima kasih atas hadiah tersebut. Alhamdulillah perasaan saya pribadi sangat. Perasaan saya dan keluarga itu sangat luar biasa, sangat bahagia, sangat terharu. Ini enggak masih enggak nyakit lagi, enggak nyakit sekali sih. Ini adalah merupakan hadiah yang terindah sih. Hadi yang sangat istimewa buat saya datang sekolah. Saya mau sayang terima kasih banyak buat buas durian. Sudah di atas sekolahnya, sudah memberikan motor melalui Mas Kipli. Rencananya mau dipakai apa nih motornya? Real motor ini rencana saya akan pakai buat sehari-hari, buat bekerja. Bekerja di cerbun. Ataupun bisa saya pakai buat pulang-pergi ngantar sekolah. Nah sekarang, Tenggung Pegi bekerja apa ya? Apakah sudah ada pekerjaan baru atau akan melanjutkan pekerjaannya? Rencananya gimana ya? Untuk rencana ke depan, saya akan bertimbang lagi. Misalkan rejeki saya ada di bangunan, saya akan terus mengembang di bangunan. Meskipun pekerjaan saya ada di tempat lain, ya saya akan coba ambil tempat itu. Tapi udah ada tawaran belum? Tawaran ada apa? Reja Indragiri. Bekerja apa tuh? Bekerja untuk merenapasir rumahnya. Merenapasir rumah? Tawaran Pak Indra, Pak Rensa sendiri gimana? Tanggapan dari Mas Pegi? Akan mau diambil atau gimana? Yang di Pak Indra, gitu. Kalau buat di Pak Indra, gitu insya Allah saya akan ambil. Tapi kita kesetakan lagi semuanya pada waktu yang akan mengembang. Jadi kita nunggu waktu aja yang tepat, waktu yang tepat, boleh kita ambil. Mas Pegi, sampai sekarang ini masih banyak masyarakat yang datang, tanggapannya gimana? Ya, seolah itu saya alhamdulillah sangat berima kasih banyak. Masih gak nyangka aja, hampir kurang lebih satu minggu. Masyarakat antusiasi, apa? Antusiasi, semuanya sangat terbiasa. Mereka sangat mengetahui saya, mendosankan saya. Pokoknya saya luar biasa, bangga dan bahagia. Merasa capek gak melayangi masyarakat yang datang? Tidak, tidak. Saya merasa, justru saya merasa bahagia. Merasa bahagia dan merasa, ini adalah anggota terbesar buat saya dalam hidup tes itu. Salah satu anggota tim kuasa hukum Pegi, Tony RM, juga mengucapkan terima kasih kepada Tiara Rahmi Pertini atas pemberiannya. Lalu, waktu hari Jumat, saya itu dihubungi oleh Ibu Tiara. Dia mengirimkan gambar sepeda motor. Ternyata, kemudian video call-an sama saya itu buat Pegi. Dan satu lagi buat Sakatatal. Saya juga kaget, ternyata Ibu Tiara ini memang, kalau mengenalnya awalnya ke saya, sudah melihat saya di Youtube sejak dunia. Jadi, ketika ada rame-rame berita mengenai Pegi, akhirnya Ibu Tiara ini menghubungi saya. Kebetulan saya salah satu pengasarannya. Luar biasa, saya terharu ya. Saudara bukan, kerabat bukan, tapi ada rasa peduli. Ada rasa peduli, ingin berbagi ya. Ingin berbagi kepada Pegi, kepada Sakatatal. Di mana kita saksikan bersama, memang perjuangannya sangat rumit, sangat panjang. Dan Alhamdulillah berhasil. Jadi, saya apresiasi kepada Ibu Tiara, Ratu Durian dari Kota Tasikmalaya. Kami atas nama keluarga besar Pegi dan penasihat tubuh mengucapkan terima kasih. Semoga motor yang diberikan ini, baik kepada Pegi Siawan maupun kepada Sakatatal, ini sangat bermanfaat ya, buat Pegi Siawan untuk bekerja. Nah, kemudian buat Ibu Tiara, semoga usahanya dilancarkan, usianya dipanjangkan, diberikan kesehatan, dan berkah sekeluarga. Dengan pemberian ini, Tiara Rahmi Pertiwi berharap dapat sedikit meringankan beban Pegi setelah melewati masa-masa sulit yang panjang. Sementara selain memberikan motor, Tiara Rahmi Pertiwi juga memberikan sejumlah pakaian berupa mukena, jaket, dan lainnya yang diketahui merupakan bahan penjualan dalam usahanya sebagai konveksi. Semoga semua yang dikasih sama si PT Tiara Rahmi Pertiwi tanah saya bisa bermakan. Amin! Terima kasih telah menonton!